Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat bergabung Di channel Arisulat Disini kita akan belajar balik Karena disini kami akan berbuat tutorial Jangan lupa doang kami dengan subscribe, like, komen, dan share Oke pada video ini kita akan belajar tentang Microsoft Word Yaitu kami akan membahas tentang Cara mengembalikan sebuah file dokumen kita Yang lupa kita share Atau mungkin saat kita mengetik itu Microsoft Wordnya close program Sehingga file-nya itu belum kita simpan Atau mungkin file-nya hilang ya Oke bagaimana cara mengembalikan file dokumen kita Oke jadi seperti ini Misalkan kita akan membuat sebuah dokumen ya Kita buat dokumen baru Nah sebelum kita mulai disini Anda cek perhatikan disini ya Kita klik file Oke lalu pilih option Anda cari option ya Disini kami menggunakan Microsoft Word 2019 Lalu Anda pada bagian set Nah disinilah yang menentukan ya Jadi saat Anda Mengetik sudah lebih dari 10 menit Nanti akan tersimpan secara otomatis oleh Microsoft Word Nah disini Sebaiknya jika Anda mengetik sebuah file fonting Anda atur aja misalkan Kurang lebih 5 menit ya Seperti ini Nah atur 5 menit Lalu disini Anda perhatikan pada lokasi penyimpanannya Disini setara default-nya seperti ini cara tersimpannya Jadi user, nama PC Anda Appdata, Roame, Microsoft Word-nya Tersimpan disini Oke Dengan format dokumen Jadi secara otomatis itu Microsoft Word akan menyimpan dokumen Anda Nah disini karena kami akan memberi panduan Saya akan atur waktunya 1 menit Jadi kalau sudah 1 menit akan menyimpan 1 menit akan menyimpan ya Oke Anda bisa atur 1 menit atau mungkin 5 menit Terserah Anda ya Oke lalu klik ok Nah misalkan disini saya akan menulis seperti ini Disini kita belajar bareng Bersama Ari Seluler Semoga Ilmu yang Anda pelajari Anda pelajari Bermanfaat Amin Oke misalkan saya mengetik seperti ini Atau mungkin saya akan tambahkan sebuah text ya Saya akan cari sebuah dokumen Misalkan ini ya Oke ini Saya akan copy Segini misalkan ya Kita copy Ini kita tutup Kita pas dari sini misalkan ya Ini ceritanya saya sudah mengetik dokumen cukup banyak Oke ini kita atur Ini sebagai contoh saja ya Atau mungkin Anda sedang mengerjakan skripsi Ternyata file-nya tiba-tiba hilang ya Oke Nah Oke Atau mungkin close program Biasanya yang sering terjadi itu Microsoftnya close program Karena laptop atau komputer anda terlalu lembut Sedang terkoneksi internet Oke Misalkan ini ya Oke Ini kita hapus ini Oke ini misalkan Dokumen saya ya Nanti secara otomatis dokumen ini akan menyimpan Setiap 1 menit akan tersimpan Setiap 1 menit akan tersimpan ya Nah Misalkan tiba-tiba Komputer atau laptop anda itu close program Atau mungkin Baterainya habis ya Secara tiba-tiba Atau mungkin juga datanya hilang ya Belum ada setnya Anda perhatikan Biasanya akan tersimpan dengan nama yang di atas judulnya ya Seperti ini Tapi nanti kita lihat Tersimpannya Dengan nama apa Misalkan kita tutup ya Ini sudah File-nya hilang ya Kita tutup seperti ini Lupa Kita simpan Klik Tanda di sini ya Close Tapi belum kita simpan Klik save Belum ya Atau mungkin kita kesalahan Klik don't save ya Jadi sehingga file-nya tidak tersimpan Klik seperti ini Oke Nah setelah ter-close Anda baru sadar Eh ternyata file-nya Belum ada simpan Atau mungkin Microsoft Word-nya Close program Nah terus bagaimana Cara mengembalikan file tadi Yang belum kita simpan ya Dokumennya Sekarang kita buka lagi Untuk mengembalikan file Tadi yang belum kita simpan Atau mungkin hilang ya Buka lagi Microsoft Word-nya Oke Pada Microsoft Word Di sini sekarang kita klik Pada bagian di bawah ya Paling bawah di sini Klik saja Lalu di sini ada tulisan More Dokumen ya Klik saja Lalu kita scroll lagi ke bawah Di sini ada tulisan Recorporal Unsept document Klik saja Nanti akan terbuka seperti ini Nah Di sini adalah file-file yang tadi Saat anda membuka Error ya Jadi di sini datanya Anda cari saja Misalkan ini satu contoh ya Tadi di sini ya File yang belum saya simpan Klik saja Ini Kita klik Open Oke Nah ini adalah file-nya Oke Tadi belum kita simpan Dan ini file-nya sudah Ketemu Bagaimana tetap Cara menyimpannya Kita klik saja simpan di sini Klik save as Lalu kita mulai Simpan Atau mungkin kita melanjutkan ya Misalnya kita simpan di dokumen Oke Nah Jika cara ini tidak bisa Anda bisa lakukan Cara seperti ini Nah Kita masuk ke sini Oke Ke export kita Lalu kita cari ke Local display Lalu pada local display Kita masuk ke unsur Nah Pada halaman unsur di sini Kita masuk ke Nama PC anda Biasanya di sini ya Di sini PC saya Bernama PC02 Oke Nah di sini anda cari App data Jika app data di sini Tidak ada Anda masuk pada bagian Option di sini Untuk Windows 10 Atau mungkin Windows 7 Biasanya ada bagian file ya Kita klik di sini Pada bagian option Nah 3.3 untuk Windows 11 Lalu pilih option Nah lalu di sini Pilih view Lalu di sini kita Show Hidden file Kita klik ya Lalu klik Oke Nah nanti di sini Akan bertambah file nya Ada tulisan app data Lalu masuk ke local Lalu di sini ada cari Microsoft Oke Lalu di sini anda cari office Lalu di sini anda cari Ini Unsep file Nah di sinilah data yang tadi Lupa anda simpan ya Untuk membukanya Klik kanan terlebih dahulu Pilih open wide Pilih cross program Lalu anda cari Microsoft Word ya Oke Jadi aplikasi Microsoft Word anda cari Misalkan ini Lalu klik saja Klik Simpan Oke jadi sudah ketemu ya Jadi cara yang seperti itu Oke ini sebagai contoh Kita simpan Oke Nah Misalkan anda kesulitan Masuk ke menu ini Anda klik saja Ini ya Anda lihat saja Text yang di Video ini Anda tulis seperti ini ya Di menu bar nya Tinggal ini anda ganti Sesuai nama komputer anda Nama komputer anda apa Nah ini Kebetulan PC02 Untuk melihat nama komputer anda Anda klik pada bagian PC Lalu property Selanjutnya anda masuk ke akun Nah disini adalah nama PC anda ya Oke Jadi anda tulis Seperti ini Lalu anda tekan enter saja Akan masuk ke halaman ini langsung ya Oke Jadi seperti itu Jika anda mengalami kesulitan Oke semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton